Siap, Nona? Ini, tangkap! Keren! Lebih keren! Els, si gadis kaya dapat banyak permen. Dan Elsa dapat sekantong kecil. Uh, bodo amat deh! Ayo bikin minuman, sayang. Kudukung, Els. Teman kita menuhin gelasnya dengan coklat. Oh lala, sekarang apa? Kita belum selesai. Isi dengan permen. Ya ampun! Bakalan jadi gelas penuh kesempurnaan. Kocok, kocok, kocok! Oh ya! Jadi sekalian olahraga deh. Tuangkan! Wow! Kelihatan seger banget. Minuman musim panas manis yang sempurna. Haa, nikmatilah Elsa. Els, lihat. Keliatannya enak banget. Ya ampun! Gelas raksasa. Apa kita bikin seperti yang kupikirkan? Cek raksasa. Ya! Wow! Harus diisi enak. Minuman coklat pelangi ganda. Luber! Jangan lupa dihias. Pastinya. Heli ngalahin minumannya Elsa. Siap untuk mencampurnya. Ayo! Kayaknya blender gak muat deh. Ini bakal tumpah. Ah! Untung ada payung. Aman. Elsa gak beruntung. Dia ngadepin badai coklat dengan kepalanya. Dan Heli sih gak kenapa-napa. Waktunya bersenang-senang dengan coklat. Ya! Ada yang mau keripik? Kasap paprika. Oh ya! Kentang untuk Elsa. Uh! Gak adil. Keripik coklatnya enak banget. Ayo bikin jadi muda dan penuhin kantongnya. Isi terus. Ayo! Dan selesai. Keripik coklat. Luar biasa. Kreasi yang keren. Kerja bagus, Helis. Hmm. Elsa, kita mesti ngapain? Kentang mentahnya mau kamu apain? Elsa masukin ke tusuk sate. Dan sekarang senjata rahasianya. Putarlah. Dia kupas dengan kubunya. Ya, Elsa, kamu pintar. Dan sekarang kita punya tusuk kentang enak. Lihat ini. Oh, tunggu. Satu hal lagi. Sambal pedas. Ah, ya. Ayo kita panasin kentangnya. Oh, napas api. Jadi berhasil deh. Terima kasih, saus pedas. Wow, lesatnya. Sini cobain kair mancur. Pasti jadi luar biasa. Coba gigit dulu. Enak, ya. Hei, kamu gak bisa. Heli. Gah. Dan selesai deh. Oh, ada apa di dalam nampan? Ayo kita lihat. Beri dan... Ya ampun. Lihat piring Heli deh. Makarun yang keren. Uh. Di atasnya ada taburan emas. Ini baru makanan penutup mahal. Dan dimasukin ke air mancur. 10 ribu dolar hilang. Begitu saja. Au, au. Cantik banget jadinya. Indahnya. Pinter banget, Helz. Sekarang celupin. Ah, beri emas. Hmm, enaknya. Ayo cobain. Dan dia gigit. Dan dia menang. Tunggu. Wow. Gadis emas. Ah, sinarmu menyelaukan. Elsa melindungi dirinya dari cahaya emas. Lumayan. Elsa, sekarang kamu punya beri emas. Kuharap kamu bisa cepat jadi kaya. Gigit. Hmm. Helz nikmatin banget. Hmm. Kayaknya yang berubah jadi emas cuma giginya Elsa deh. Ya ampun. Gak ada lagi. Kamu kelihatan konyol, sayang. Sudah waktunya. Silahkan. Sepiring camilan. Penuh dengan camilan ajaib untuk dicelup. Oh ya. Ini luar biasa. Layla akan habiskan itu dalam beberapa menit. Pernah dengar tentang nikmati rasanya? Kamu harus pelajari caranya. Kelly gak setuju. Dia akan menikmatinya. Ayo kita buat sotep permen. Aku suka sebutannya. Oh, gah. Pernah dengar yang namanya lap. Siap dicelup. Lezatnya. Celupkan. Oh, wow. Apa tuh? Haha. Lapisan coklat kedua, ketiga, keempat. Lapisan itu ngebuat camilannya jadi besar. Ya ampun. Itu luar biasa. Jauh lebih besar dari sebelumnya. Oh, gadis malang yang celemotan. Oh ya. Jeli madu yang enak. Terbuat dari emas asli. Kecew. Ini enak banget. Oke, Nona Layla. Celup, Ben. Mulailah, Nona-nona. Terlihat luar biasa. Dan rasanya enak banget. Gadis malang ini cuma mau M&M untuk dicelup. Dari Halloween tahun lalu. Ah, ini gak adil. Aku jadi ngiler ngeliatnya. Tenang saja. Mary punya ide. Isilah botolnya dengan permen. Yeah. Langkah kedua, tambahkan coklat. Tanpa keluar uang sedikit pun. Kamu belum siap untuk ini. Sudah bisa dicoba? Belum bisa kalau belum ada mentosnya. Mentos? Ya ampun. Kamu pasti kedinginan. Dimakan semua. Kamu bisa tahan. Siap? Dia bekukan coklatnya dengan hembusan nafasnya. Sekarang, lihatlah itu. Jadi jeli. Permen jeli coklat lebih tepatnya. Oh, Layla. Eh, kalau kamu udah cair. Maaf ya. Ada yang bisa ambilkan dia jaket. Dan teh hangat. Mas batangan. Benar-benar emas batangan. Mary punya coklat batangan. Ayo kita celupkan. Hmm. Enaknya. Dan banyak banget termennya. Layla, gimana punyamu? Aduh. Mas mana bisa dimakan? Layla putuskan untuk tukarkan emasnya. Emas untuk coklat. Tentu saja. Mary akan berubah jadi gadis kaya. Tukarkan. Oke, baiklah. Ayo kita makan. Hmm. Gigitlah coklatnya. Semua jenis permen ada di dalamnya. Fiu. Luar biasa. Semuanya senang. Kecuali Mary baru sadar kalau emas batangan gak bisa dimakan. Maaf ya. Emas batangan. Ya. Ini bisa ditukarkan dengan semua yang kamu mau. Oke. Kita dapat apa ya? Alman cermas. Astaga naga. Kamu pasti baru tahu rasanya. Keliatannya kamu nyesel Layla. Ya, aku pun sama. Ayo kita celupkan, Mary. Tunggu apa lagi? Baru kali ini Mary punya makanan sebanyak itu. Maaf, Layla. Kamu salah besar. Dan tidak. Tidak boleh ditukar lagi. Sialan. Ini dia. Nggak mawar untuk Mary. Dan Layla. Buket permain besar. Astaga. Ini kayak mimpi. Semua permain ini cocok untuk dicelup. Coklat lapis coklat. Klasik banget. Oh, ya. Makanlah. Dan rasakan manisnya. Giliran Mary. Aku harap kamu gak makan bunga itu. Dan durinya? Oke, baiklah. Hah? Hah? Pergilah, lebah. Lebah. Tolong. Teman-teman. Ada lebah. Hai, Layla. Ini untukmu. Kamu baik banget, Mary. Layla yang malang. Ah, lihatlah wajahmu. Jalan. Baiklah. Astaga. Ini bukan rumah permen. Ini istana permen. Tidak ada satupun untuk Jess. Amina menikmati waktu terbaik dalam hidupnya. Cuma dapat bungkusnya. Kamu bercanda. Amina menghabiskan istana camilannya dan tidak berbagi. Dan dia menimbun Jesse dengan sampah. Baiklah. Jesse sering jahit bajunya sendiri sejak kecil. Dan sekarang keterampilan ini berguna dalam cara yang paling aneh. Lihatlah kreasi permen yang luar biasa. Hei, ini sempurna. Semua orang pasti akan iri. Dan inilah kesatriamu dengan baju besi yang bersinar. Dia kesini bukan untuk Nina. Dia kesini untuk putri permen. Maaf, gadis rumahan. Tapi kamu harus mengakui kalau sulit banget menolak gaun itu. Wak, 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 waw, 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 waw. Apa ini? Sepotong roti untuk Jess dan segunung pai coklat untuk Amina. Pedis ini benar-benar punya kehidupan sempurna. Jesse sangat berbeda. Oh, aku juga pengen makan. Kasian, Jess. Tapi roti ini mungkin gak seburuk itu. Hop, keluarkan. Sempurna. Tambah lapisan coklat. Ini gak enak. Nina menertawakannya. Besar sekali. Ya, siapa suka keju busuk? Gak ada. Sayang sekali karena kamu tetap akan sajikan. Uh, bau banget. Ambilkan aku penutup hidung. Tidak harus heboh punya Mina. Sepertinya cuma Jesse yang menghadapi bau busuk ini. Bawa dia pergi. Peringatan. Racun. Dia pergi. Bau itu. Gak mungkin lebih buruk. Sembuk lah. Oke lah, kalau gitu. Kita harus apakan pensil ini. Tebakanmu sama dengan tebakanku, Nona. Itu bisa dimakan. Iya. Yap, cuma punya Rina. Ayo kita mulai. Hah? Apa? Lihat deh. Bum. Ini adalah pencela jahit. Gambar permen jadi nyata. Kamu beruntung, Nona. Ya. Ini yang bagus. Sikat. Bum. Air mancur coklat. Mantap. Sempurna. Ayo kita celup. Enaknya. Terlihat manis. Coklat lapis coklat. Klasik. Gambarlah sesuatu untuk Amina. Hah? Dia gak mau bagi-bagi. Sama sekali. Kita bisa coba sendiri. Tapi kita gak bisa pakai pensil Rina. Oke lah, kalau gitu. Kita pakai cara kita sendiri. Apa nih? Aku gak tahu rencana Amina. Menarik. Sementara itu, Rina tajamkan sendiri pensil ajaibnya. Oh iya. Amina. Wah. Aku gak nyangka itu berhasil. Heo Buster. Sikat dia. Pintar. Pensilnya enak. Yeah. Anjing benar-benar suka permen. Biar aku simpan ya. Bersiap guys. Lihat ini. Mulailah. Pensilnya patah. Dalam sekejap, makanan Rina berubah jadi kertas. Sialan. Angkat, gengs. Julie cuma dapat sepotong. Uh. Kepapaan ini? Kiri dapat sepiring penuh permen enak. Kamu beruntung banget. Ntar lebih, kita dapat air mancur coklat yang besar. Oh iya. Waktunya kita celup. Hah? Sekipal permen. Oh iya. Ini adalah hal terkenan yang pernah kuliah cari ini. Julie. Julie. Kamu mau coba? Oh. Nggak boleh. Aku mau. Wah. Berani-beraninya kamu. Rencana kedua. Tarik. Ayolah. Carrie. Bersiaplah. Ada sesuatu untukmu. Julie berhasil. Masukkan ke dalamnya. Aduh. Tidak. Ledakan. Coklat. Julie. Maaf. Ups. Aduh. Sudah jelas siapa pemenangnya kan? Yang jelas bukan Tracy. Siap. Katie beruntung banget. Dia mulai susun permennya. Oh iya. Waktunya makan. Uh lala. Maaf Tracy. Kamu nggak boleh coba. Nggak adil. Lihat saja nanti. Coba merah pedas. Bantulah kami. Lapisin dengan coklat. Yah. Gadis pintar. Dan itu terlihat. Enak. Dia tukar dengan coklat, Kate. Diambil nggak ya? Uh. Yah. Bersiaplah. Kram. Astaga. Pedas. Tapi tetap dimakan. Berarti Tracy juga bisa kan? Bisa kan? Tidak. Teman-teman. Berlindung. Gerah. Dan coklatnya jadi arang. Sialan. Katie. Kamu manusia super. Atau apa? Cuma dapet satu. Lawan tumpukan coklat ini. Nggak adil. Tracy, kamu beruntung. Baiklah. Ayo kita celup. Ah, yeah. Aku jadi ngiler. Iy. Maaf, Katie. Nikmatilah makanan kecilmu. Oke. Ini lebih baik daripada nggak dapet sama sekali. Ayo kita makan. Susu Katie berbusa. Hah? Kue ini? Dicelup ke dalam sabun. Jadi, susu itu ternyata sabun. Wow. Bau banget. Kita harus gimana? Tunggu sebentar. Kraup. Permen piring. Lupa kan sabun itu? Keadaan berbalik. Gigitlah. Tidak. Tracy kurang beruntung. Dan dia ngebuat giginya rontok. Ya ampun. Ayo kita panggil dokter gigi. Tunya Nutella. Ini pasti enak, Nona. Lihatlah itu. Kutus sendok rangsasa untuk nikmati coklat ini. Ambillah. Dan nikmati rasa coklatnya. Ah. Tracy, giliranmu. Nggak akan pakai sendok. Ya ampun. Pasti berantakan. Upsi. Oh, Tracy. Ini pasti viral. Tracy, cari ide. Waktunya balas dendam. Dia masukkan telur. Menjijikan. Dia nggak mungkin makan setelah itu lagi. Hmm, ada ide. Kita akan masak coklatnya. Putarlah. Tunggu saja. Ini akan luar biasa. Ada yang mau waffle coklat? Oh, yang benar saja. Aku mau. Tuangkan adonannya. Aku nggak sabar, Kate. Keliatannya enak. Eh, manis banget. Penuh dengan coklat. Nikmatilah. Terima kasih, Tracy. Kamu kasih Kate ide yang bagus. Hmm, semoga beruntung di lain waktu. Air manjat coklat. Ya, punya Tracy terlihat luar biasa. Dia pilih stroberi. Kombinasi manis yang sempurna. Hmm. Bola mata. Ini pasti enak. Makanlah. Permen cacing. Hah. Yang ini enak juga. Nikmatilah, Tracy. Kate, giliranmu. Bukalah. Ah, sekotak stik yang sudah dilapisi coklat. Pakailah kacamatamu. Hah? Profesor Kate punya gelar PhD dalam molekul coklat. Kamu nggak percaya? Lihat saja nanti. Aha. Dia serius banget. Prosesnya rumit. Masukkan. Hampir selesai. Katie bikin apa ya? Jadi loli coklat. Wow. Camilan yang sempurna untuk musim panas. Bikin lagi. Nggak masalah. Katie pake ilmu sains. Tidak. Tracy, kamu nggak boleh coba. Hmm. Tracy masukin ramuannya. Ayo kita lihat hasilnya. Wah. Harusnya bagi-bagi. Hahaha. Dan kalau kamu pelit, ya inilah akibatnya. Air mancur dan permen. Permen Amina dibungkus emas. Wow. Itu pasti akan membuatmu kaya. Kasihan, Jess. Itu nggak berharga. Kita harus mencelupkannya. Nggak sebelum Amina tambah emas ke dalam air mancur. Hei. Apa kamu benar-benar terbuat dari uang? Atau menemukan semacam bibit pohon uang? Ngomong-ngomong. Itu adalah air mancur yang cantik. Aku akan bilang, kita harus mencelupkannya. Bahkan kalau itu cuma satu permen kecil. Hahaha. Cobalah. Gimana ya? Ini enak banget. Jess. Eits. Nggak boleh celup kecuali kamu kaya. Hei. Ini nggak adil. Hahaha. Jangan khawatir. Jessie mematikan air mancur. Bisakah tuan pengawal memecahkan masalah? Petunjuk, petunjuk. Kami akan tunggu sebentar. Hahaha. Ah. Misteri terpecahkan. Maaf, kawan. Hahaha. Apakah itu pengunduran diri? Dulu dia dipermainkan. Sekarang terjadi lagi. Nggak lagi. Nggak mau lagi dipermainkan. Sampai jumpa lagi. Air mancur coklat dan mesin permen karet. Plus donat emas. Ini keren. Nikmatilah, Katie. Uh. Ah. Enaknya. Hmm. Ada koin. Sempurna. Kita bisa ambil permen, ya. Hah. Oh, ya. Tapi permennya kecil. Hmm. Aduh, ide. Ini cocok untuk dipakai mesin ketapel. Oh, ya. Tepat sasaran. Hi, Prat. Katie kesel banget. Hmm. Hah? Superwoman. Tenang aja. Nggak ada yang bisa jailin sahabatnya, Kate. Sinur, loser. Boom. Apa? Berentakan. Lingkat banget. Blah. Oh, guys. Uh. Huh? Kue cantik terbuat dari emas versus. Tumpukan sayuran. Oh, nggak adil. Harga sepotong kue Layla bisa bikin kamu miskin. Serius, deh. Dan ada pelangi di dalamnya. Dilapisi dengan coklat. Aku ngiler. Hmm. 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 Kembali ke Mary dan kue sayurannya. Eww. Menjijikan. Ugh. Ugh. Mungkin lebih enak pakai coklat? Ugh. Oke. Ayo kita celupkan makanan yang buruk ini ke dalam coklat. Luar biasa. Mary tumpahkan coklatnya. Tambahkan lagi. Aku nggak mau lihat sayuran lagi, Nona. Itu terlihat. Bagus. Itu luar biasa bagus. Layla juga mau. Dia ingin tukeran. Tanpa dia tahu apa yang dibalik coklat itu. Setidaknya Mary senang. Astaga. Layla mulai makan. Satu gigitan besar untuk brokoli. Oh tidak. Tidak. Kamu tertipu, Layla. Mary. Kerja bagus, Nona. Balon dan coklat. Ini pasti menarik. Layla punya banyak. Ayo kita mulai beraksi. Cuma dapat satu. Sial. Nona, santai aja. Belum berhasil. Kamu pasti bisa, Lyle. Tiup lah. Berhasil. Selanjutnya. Layla lapisi balonnya dengan coklat. Penasaran. Semoga hasilnya luar biasa. Telur coklat yang besar. Keluarkan balonnya dan ini dia. Telur coklat yang besar. Mary, giliranmu. Yuk lah. Lyle. Itu untuk apa? Untuk iris telur coklatnya. Ya. Dan sekarang jadilah mangkuk coklat. Bisa tebak modisi apa. Tuk coklat segera disajikan. Ah, bisa bikin pabrik Willy Wonka bangkrut. Mary. Waktunya untuk es krim kontrak sasa. Booyah. Layla tambahkan marshmallow. Ya. Tambahkan taburan permen. Ide yang bagus. Tuh. Sekarang. Tambahkan coklat lagi di atasnya. Kerja bagus. Semangkuk permen. Enaknya. Fiu. Ini berat banget. Ya. Gak cukup satu celup untuk lapisi balonnya. Jadi kita tawarkan pada Layla. Untuk tukeran. Es krim raksasa ditukar uang. Ini luar biasa. Dan gerd. Wuhu. Berry. Satu set berlapis emas. Jangan kasih tau aku harganya. Nanti aku pingsan. Punya Mary biasa aja. Tentu saja. Tapi itu bisa diisi coklat. Itulah yang kita butuhkan. Tambahkan shmallow. Layla punya ide. Ayo kita. Hah? Ada ajin. Untuk kaburkan semua permintaan. Sekarang aku gak tau harus ngomong apa. Layla pesan semua camilan manis. Oke. Wow. Ini ajaib. Terima kasih, Jeannie. Aduh, aduh. Ayo kita coba. Mana Jeannie, Mary? Ini dia. Tapi dia kesal. Mary tumpahkan coklat di bajunya. Nona. Dia mulai sebutkan semua mimpinya. Tentu saja. Tetaplah bermimpi. Tapi aku bisa lakukan sesuatu. Bungkus permen. Terima kasih banyak, Jeannie. Oh, wow. Gadis kaya punya semuanya. Dan pizza biasa untuk Mary. Oh, ini gak adil. Dilapisi lagi dengan coklat. Oh, ya. Pikirkan, Mary. Pikirkan. Oh, ya. Berani cilupkan keju ke dalam coklat. Siapa takut? Pingirannya adalah bagian paling enak. Nyom, nyom. Oh, wow. Enaknya. Dan itu belum cukup. Mau kamu apakan pizzanya? Dijadikan sedotan. Semua coklatnya mengalir ke mulut Mary. Luar biasa. Laila juga mau coba. Minumlah, nona-nona. Wah, coklatnya terbatas. Hmm. Ulala. Waktunya celup. Wow. Terlihat enak. Luar biasa. Kelly, giliranmu. Ayam. Tahan dulu. Kamu harus celup ayamnya ke dalam coklat. Iyuh. Semoga berhasil, nona. Nikmatilah. Ugh. Benar-benar gak enak. Kamu tahu apa? Pakai saus keju. Tuangkan. Oh, ya. Air manjurnya berubah. Itu yang dibutuhkan ayam kita. Tapi gak cocok untuk donat. Kerja bagus, Kelly. Bukalah. Lollipop. Ada beragam rasa. Seru banget. Celupkan. Hmm. Coklat yang fantastis. Paduan sempurna. Kelly juga dapat permen. Permen pelangi. Keren banget. Bukalah. Isinya pasti kecil. Dan cocok dicelup coklat. Tracy celup lolinya tanpa masalah. Gampang banget. Di sisi lain, Kelly... Oke, lihat saja sendiri. Permennya kekecilan. Apalagi dengan kuku yang panjang itu. Hmm. Kita harus cari cara lain, Kelly. Tracy ngetawain. Ada ide. Kelly tuangkan permennya. Dan selanjutnya apa ya? Dengan bantuan kuku super ini, Kelly tempelkan permennya. Kayak gitu. Hampir selesai. Kuku permen. Luar biasa. Mau tahu bagian terbaiknya. Gampang dicelup. Kelly, kamu jenius? Nikmatilah. Habiskan sampai ujung. Tracy iri banget. Dia ambil loli kecil. Kelly, lihatlah. Jadi gimana? Loli ditampil ke kuku untuk apa? Dan Kelly ambil celah. Sini kamu, Loli. Seru banget. Ya, udah ketebak. Maaf, Trace. Berantakan banget. Oh, saus coklat. Kamu terlihat enak. Kita dapat apa ya? Tapi, lihatlah air mancur Kelly. Hei. Dia dapat permen. Dapat permen juga. Keren. Ayo kita mulai. Hmm. Air mancurnya kecil. Tapi tetap enak. Giliran Tracy. Ya ampun. Enaknya. Sekarang apa? Jolah permen lagi. Wah, coklat Kelly habis. Tracy gak ngasih izin untuk celup. Gak masalah. Kita bisa mancing. Aku gak ngerti, Kels. Dan, mulailah. Oh. Kelly jalankan misi rahasia. Kerja bagus, kawan. Oh, ya. Kayaknya kita harus celup lagi. Ayo kita celup. Aha. Tracy sadari ada yang gak beres. Dan, dia kerja balik. Dia kasih ikan sebagai gantinya. Jadi beneran mancing, kan? Tariklah. Kelly luar biasa. Oh, tidak. Itu balasannya. Apa yang kita celupkan? Permen kapas. Besar banget. Lailah cuma punya loli kecil. Masih sempurna kok buat di celup. Baiklah, Kels. Celupkan. Yay. Lailah, lihat sana deh. Permennya meleleh ke dalam air lancur. Ya ampun. Ayah. Hmm. Oh, ya. Kelly mulai bentuk permennya jadi. Kayaknya kita tunggu aja deh. Biarkan kita lihat proses kreatifnya. Ada segala macam warna. Dia jadikan satu bola besar. Keren banget. Hai, Tuan Shrek. Celupkan. Ini lebih kokoh. Jadi gak mungkin meleleh deh. Luar biasa. Selesai dengan sempurna, Nona. Sekarang nikmatilah. Sempurna. Sempurna. Enak banget. Air mancur coklat yang seru. Berikut beberapa camilan yang bisa dicelupkan. Es krim raksasa. Es krim raksasa. Oh, wow. Lailah, Nona yang meruntung. Kelly, jangan sedih. Punyiamu juga lezat kok. Selamat menikmati, Nona. Oh, ya. Pisasio hijau dan coklat. Lailah mulai celup. Kosongkan jalan. Oh, ya. Lezatnya. Dia mulai makan. Dia menikmatinya. Serius deh. Ini enak banget. Pengering rambut. Dia mulai lelehkan esnya Lailah. Oh, tidak. Ini akan jadi kacau. Hampir seluruhnya meleleh. Dia tidak biarkan setetes pun terbuang. Kami bikin milkshake, Puan Danyonya. Aku setuju. Ya ampun. Yap, Kels. Kami bantu Lailah buat makanan penutup yang luar biasa. Ah, Lailah lengkapi itu dengan coklat. Oh, lezat banget. Beberapa stroberi di atasnya. Oh, ya, kawan. Waktunya beraksi. Milkshake coklat stroberi super besar. Gak ada tandingannya, deh. Rencana Kelly jadi bumerang. Sekarang apa nih? Permen warna-warni dan bawang. Ya ampun, betapa sedihnya Kelly. Dan lihat deh wajah bahagia Lailah. Waktunya dicelup. Semoga beruntung, Nona Kels. Ayo kita mulai. Lailah keluarkan sendok superaksasa. Dia akan butuh itu buat ambil permennya. Sekarang coklatnya. Taruh di dalamnya. Ada yang mau supermen coklat? Oh ya, aku mau. Nikmatilah. Kelly punya ide bagus. Gelas penuh dengan krim warna-warni. Perasaanku gak enak, deh. Ayo kita mulai. Dia celupkan bawang ke dalamnya. Mulai terlihat bagus nih. Sempurna. Sekarang sentuhan terakhir. Huruf S. Cocok sama permennya Lailah. Aku tahu kemana arahnya. Dia mau bertukar. Dan Lailah setuju. Dan gigit. Berhasil. Lailah yang malang. Dia tertipu. Sementara itu, Kelly, bahagia. Ada yang mau ayam? Tapi ini kan tantangan air mancur coklat. Apakah ini berarti? Gah, para gadis harus celupkan ayam mereka ke coklat itu. Waktunya dimulai sekarang. Silahkan, Nona-Nona. Gak ada waktu buat pikirkan betapa menjijikannya itu. Kamu harus celup. Celupkan. Lailah sebaliknya. Dia gak terlalu senang dengan hal ini. Dia gak bisa lakukan itu. Kelly disini untuk menang. Hebat. Kamu pasti bisa jagoan. Lailah, apa yang kamu pikirkan? Dia makan tanpa coklat. Menarik. Aduh, siaga merah. Kami dapat yang curang disini. Kelly, ini bisa bikin kamu menang. Dan Lailah si super duper pecundang. Oh, wow. Ini menyebalkan. Gadis kita tertutup coklat dari kepala sampai ujung kaki. Gah! Oh, ya. Stick Pocky Raksasa. Rasa stroberi. Ini mimpi yang jadi nyata. Untuk Lailah. Tapi tidak untuk Kels. Ini gak sebanding. Tapi tetap enak kok. Nikmatilah. Celupkan. Oh, ya. Pocky-nya besar banget sampai ke sisi Kelly. Dan tentu saja dia ambil kesempatan emas ini. Apa yang? Apa yang terjadi? Lailah penasaran. Baiklah. Ayo kita coba lagi. Dia ambil lagi dan... Makan yang baik. Dasar pencuri Pocky. Dan kali ini, Lailah cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa? Aku. Saatnya balas dendam. Lailah siapkan camilan istimewa untuk temannya. Berlendir. Ya ampun. Dia tempelkan itu di ujung Pocky-nya. Aku tahu kemana arahnya. Sudah waktunya dicelup? Mulailah. Oh, Kelly. Sudah siap. Ini dia. Oh. Iuh. Lengket dan berlendir. Jadi pelajaran buat dia. Bagus, Lice. Dan dia ambil itu. Tidak. Hidup ini berputar, kawan. Selamat menikmati, Nona Lailah. Nyam. Muna coklat. Astaga. Aku nggak percaya ini. Ayo kita makan. Sikat. Tolonglah. Kasih tahu rasanya. Luar biasa. Coklatnya meleleh di mulut. Hmm. Mereka habiskan coklatnya. Enak banget. Ada tombol misteri. Tekanlah. Hujan coklat. Ini tombol terbaik. Kita beruntung banget. Bola coklat penuhi ruangan ini. Nggak habis-habis. Ini adalah mimpi jadi nyata. Ah. Nikmatilah, teman-teman. Coklat sepanjang hari. Hmm. Oh. Bingo. Ternyata tombol ini bisa dimakan. Benar-benar enak. Warna pink. Dan di dalamnya ada es krim vanilla coklat. Keren. Mau celupin apa nih? Ow. Kenari. Bercanda ah. Tapi Elsa tetap nyoba. Eh. Nggak adil. Di sisi yang kaya, Haley punya coklat kacang raksasa. Ada kenarinya. Sudah dicaca dan dilapisi coklat. Dia buka bungkusnya. Ya ampun. Luar biasa. Ayo kita celupin. Oh ya. Dia masukin ke coklat. Uh lala. Ayo gigit. Ow. Isinya enak banget. Hah. Ini bisa dijadiin apa ya? Ow. Elsa bungkus dengan kertas timah emas. Penasaran deh bakal jadi apa? Keliatannya kaya permen. Wow. Lagi. Dan lapisan lain. Elsa terus nambahin kenari pake foil dan coklat. Kita punya banyak permen palsu. Selesai. Ya, Haley. Kamu boleh coba dong. Tuh keren. Ya. Dia ketipu. Dan Elsa punya permen raksasa. Hidup ini indah. Dia membukanya dan... Aduh. Apa yang? Dan ya, aku kira beberapa gigi copot saat menggigit. Maaf, Nona. Kita ngerjain kamu. Camilannya dong. Hot dog. Sial. Haley dapat banyak dan porsinya lumayan buat Elsa. Ya sayang. Ayo kita mulai. Kalau pake coklat gimana ya? Nah, ayo kita cari tau. Makanlah. Manis dan gurih. Bukan kombo yang bagus. Nggak enak. Giliranmu, Elsa. Potonglah. Dia mulai potong hot dognya. Oh, wow. Makanan penutup ya. Nah, bakal enak nih pake coklat. Celupkan. Hmm. Ternyata Elsa yang malang dapet yang lebih bagus. Kualitas dari kuantitas, teman. Oh, wow. Rasanya kayak di surga. Yummy. Maaf, Haley. Bukan untukmu. Ya, mungkin kita bisa bikin berhasil. Kita bikinin kamu camilan spesial. Pakai tanda kutip. Pompa, pompa. Sempurna. Sekarang roti untuk nyamarin sosis super ini. Bagus. Kita ganti permennya. Baiklah, Tuan Balon. Waktunya dicelupin. Ini, Hales. Ayo ambil. Semuanya untukmu. Terima kasih. Bam. Saat yang berkesan. Bagus, Elsa. Tunjukkan siapa kita ke cewek kaya itu. Makaruns. Ah, mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya gak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi, Tracy baru saja. Menang? Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak. Tidak. Lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial. Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah. Bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya. Dosis permen bisa naikin imun. Dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan. Oh, dokter. Terima kasih. Lihatlah. Tracy sembuh. Kembali seperti semula. Jadi buka tutupnya. Telur. Untuk apa? Saatnya mencelup. Strawberry lapis coklat. Aku suka itu. Enak banget. Ayo cobalah. Habis satu. Masih ada banyak. Jess memimpikan camilan seperti itu. Tapi, mungkin dia gak perlu melakukannya. Ah, kamu licik. Dan itu jadi misteri untuk Mina. Ayo coba lagi. Nyam, nyam. Enak banget. Ah, siapa suka sate-sate? Telur? Tentu saja. Jessie ganti stroberi Mina dengan telur. Sangat mengerikan. Aku gak berani melihat lanjutannya. Hihihi. Ini dia. Satu mulut penuh telur mentah. Menjijikan. Sepertinya coklatnya gak bikin jadi enak. Ini air mancur terbaik yang pernah kulihat. Coklat kelapa putih berwarna emas. Punya Jess gak seberapa. Gak seperti Amina. Ayolah, kawan. Celupkan coklatnya. Ini sangat enak. Dan luar biasa renyah. Oh, Jess. Bola pingpong. Kamu akan jadi penyelamat hari ini. Jess mengubahnya jadi permen. Sempurna. Sekarang simpan di atas permen Amina dan tunggu. Ini dia. Dan kraut. Aku mengerti. Dia menantang bermain pingpong. Mungkin bukan dengan juara dunia. Ayolah, kawan. Dia meleset. Kenapa? Ini mengerikan. Karena itu, Amina dapat satu wadah permen. Hmm, rencana Jessy gak berhasil. Oh, telah. Telur emas. Sangat menakjubkan. Dan telur kecil untuk Jess. Sepertinya biasa. Tapi dia sangat bersyukur. Amina, ayo kita lihat telur itu. Oh, baiklah. Sebuah remote. Hmm, pencet satu tombol. Apa saja? Telur hadiah dan wadah coklat yang sempurna. Enak banget. Satu lagi. Oh, tidak. Ini pasti ulah remote terkutuk itu. Nyala dan mati dan mati dan nyala. Kamu bikin aku gila. Ayolah. Jessy hampir kehilangan kesabarannya. Amina, hentikan. Aku harus lakukan sesuatu. Ini akan bantu kita. Remote kecil. Tombol yang mana? Terlihat meyakinkan. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Astaga. Kamu ubah air mancurnya jadi kertas. Air mancur coklat. Oreo untuk Jess. Dan ramen untuk Nonamel. Kayaknya ramen keju dan coklat bukan rasa yang cocok. Uuh. Uuh. Oke. Ayo kita coba. Yaks. Uuh. Uuh. Tidak. Terima kasih. Tidak dengan Jess. Dia dapat camilan terenak hari ini. Benar sekali. Siapa yang gak suka kue coklat? Tidak dengan kue coklat. Uuh. Tasanya enak. Ah. Mel. Kamu mau ngapain? Pikirkan, pikirkan. Baiklah. Dia celupkan lagi, tapi sekarang dengan wajah senang. Karena dia punya ide yang bagus. Kita lihat saja. Ini pasti luar biasa. Hihihi. Barisan coklat. Tambahkan permen Skittles. Uh. Penuh warna. Selanjutnya, kita tunjukkan pada Jess. Dia gak sadar kalau itu miramen. Dia akan bikin camilan supernya untuk ditukar dengan punya Melani. Hancurkan oreonya. Tambahkan susu. Percayalah padaku. Aduklah. Ini pasti enak. Waktunya dipanaskan. Dan hasilnya, kue yang enak. Lapisi dengan coklat. Sekarang, hiaslah kuenya. Yeay. Nona, ini lucu banget. Tambahkan pitanya. Oh Jess, sebaiknya simpan saja kue ini. Karena ini terlalu enak. Hmm. Ini dia. Selesai. Hah? Uh. Aku tahu rencanamu. Tukarkan. Pertukaran paling konyol yang pernah ada. Jess akan dapat kejutan. Nyum. Wah. Sementara itu, aku gak bisa bilang apa-apa. Kecuali Jess yang malang. Hah. Gak boleh ditukar lagi. Wow. Danas coklat dan... Mel. Semangka asli. Astaga, itu berat. Setidaknya, Jess dapat yang bagus. Hmm. Enaknya. Makanlah. Nyum. Enak banget. Penuh coklat. Dia bongkar semua coklatnya. Eh. Nyum, nyum, nyum. Jess suka banget coklatnya. Mel. Gak begitu senang. Ada ide. Hah? Mel. Kamu lagi apa? Hmm. Jess. Lihatlah ini. Permen coklat raksasa. Oh. Kayaknya aku tahu rencananya. Mel minta tukaran. Dan tentu saja, Jess setuju demi permen raksasa itu. Ya ampun. Mel. Kamu hebat banget bisa samarkan itu. Kamu siap? Kruk. Dan. Astaga. Gigiku. Ya ampun. Mel. Kamu yakin gigimu gak apa-apa? Jess. Ah. Kamu gak apa-apa. Oh. Dan terima kasih untuk semangkainya. Wow. Panas. Dingin. Baiklah. Ayo kita coba. Mel dapat es krim satu ember besar. Hmm. Keliatannya enak. Pesta coklat. Wow. Ah. Ada sendok raksasa. Makanlah es krimnya. Wow. Aha. Sekarang, ayo kita celupkan coklat batangan. Ya ampun. Jess, itu terlihat enak. Nikmatilah. Ah. Gimana kalau kita coba yang dingin? Oke. Air mancur Jess mulai beku. Sekarang, panaskan. Wow. Ah. Kamu gak apa-apa? Jess yang malah. Sekarang, dinginkan lagi. Jess gak akan tinggal diam. Panaskan. Uh. Wow. Gendal deh. Dasar konyol. Filmnya bagus. Lihatlah. Mereka lagi celup makanannya. Aduh, luar biasa. Slurp. Enaknya. Adegan itu bikin ngiler semua orang. Apa ya selanjutnya? Coklat batangan. Hmm. Enak banget. Aku jadi lapar. Hah? Remote ini untuk apa? Nanti juga tahu. Tekanlah tombolnya. Yang mana saja. Satu. Dua. Tiga. Wah. Mereka hilang. Dan tiba-tiba Tracy dan Kelly. Ya. Selamat datang di tantangan air mancur coklat. Nikmatilah. Mana? Cupcake. Warna-warni. Enak. Celupkan, Tracy. Hmm. Nyom. Aku di surga. Kelly. Bukalah. Eww. Bawang. Uh. Yang benar saja. Kelly gak suka. Baunya nyengat. Yuh. Semoga berhasil, prajurit. Dia mulai gigit. Greh. Jiji banget. Kamu tahu apa selanjutnya. Tracy gak mau ngasih cupcake-nya. Uh. Oke. Ting. Kelly ciptakan air mancur satu sisi. Tracy gak bisa celup. Dan tidak. Kamu gak boleh celup. Kecuali kamu ngasih cupcake-mu. Pertukaran yang bagus untuk Kelly. Sekarang Tracy boleh celup. Boleh ya. Boleh. Ya. Silahkan. Itu bukan sihir. Itu cuma kardus ilusi optik. Yap. Pertukaran Tracy sia-sia deh. Lumayan juga. Wow. Buah-buahan. Permen. Sayuran. Aneh banget. Apa yang kamu celupkan tergantung dari kartu. Tracy dapat stroberi. Bagus. Stroberi lapis coklat. Klasik. Sebentar lagi giliran Kelly. Brokoli. Yang benar saja. Uh. Baiklah. Celupkan. Grah. Aku gak sanggup ngeliatnya. Tapi followers Tracy di TikTok akan lihat ini. Ayolah. Uh. Ada ide. Kelly punya kartu iPhone dan dia selipkan pada Tracy. Bersiap. Giliranmu. Oh tidak. Tantangan tetaplah tantangan. Tracy harus celupkan ponselnya. Dan semoga videonya kehapus. Astaga. Saus coklat panas lumuri ponselnya. Itu gak bagus. Ponselnya rusak. Kerja bagus, Kels. Videonya pun hancur. Lollipop jadi makin enak. Kalau kamu gak jadi bahan tertawaan. Oke. Halo yang di sana. Mereka dapat banyak makanan. Ini hampir mendekati persediaan sumur hidup. Laila memulainya. Ayo kita lihat gimana rasanya. Semoga beruntung. Astaga. Terlihat kurang bagus. Kelly. Kamu selanjutnya. Tapi tidak. Sebelum kita coba ketang goreng coklat. Ya ampun. Saus tomat. Ayo kita tuang ke air mancur. Genius. Gak ada yang namanya burger coklat. Laila, kenapa gak dari tadi? Air mancur saus tomat. Untuk kenikmatannya hakiki. Ayo kita mulai. Burger makanan utamanya. Ah, dua. Boleh juga. Enak banget. Giliran kentang goreng, oke? Ya. Yang banyak. Nah, itu cara yang bagus. Dan disambilkan Laila air. Kalau saja dia lakukan itu dari tadi, silakan saja celup. Sebagai gantinya, dia matikan seklarnya. Hah? Gak ada lagi saus tomatnya. Nyalakan. Ya ampun. Oh, ayolah. Laila sudah siap. Saus di mana-mana. Baiklah, ayo bersihkan. Astaga, Kelly. Kamu berantakan. Maaf. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Sementara itu, pastikan subscribe dan tekan loncengnya ya. Video baru keluar setiap saat. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah, dadah.